Pemirsa 10 unit rumah kontrakan di Pematang Siantara, Sumatera Utara, Ludes, di Lalap, Sijaga, Perah. Kebakaran terjadi akibat ledakan kompor minyak milik salah satu warga. Nanti tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kepanikan terjadi saat kobaran api dengan cepat, membesar, dan melahap sejumlah rumah kontrakan di Jalan Mangga. Kota Pematang Siantara, Sumatera Utara. Dalam sekejap, sebanyak 10 unit rumah kontrakan, Ludes, di Lalap, Sijaga, Merah. Dugaan sementara kebakaran dipiju karena ledakan dari kompor milik salah satu warga. Proses pemadaman sempat mengalami kendala, lantaran lokasi kebakaran terletak di tengah permukiman pada penduduk. Pemadaman hanya bisa dilakukan dengan menggunakan mobil pemadam yang berukuran kecil. Api akhirnya baru dapat dipadamkan sekitar satu jam. Sementara warga yang rumahnya terbakar, terpaksa mengungsi ke rumah warga yang tempat tinggalnya tidak ikut terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, INews, melaporkan.